Intro Gelar perkara kasus sedugaan penistan agama yang menyeret nama Basuki Cahayapunama Ahok hari ini digelar di rupa Tama Mabespori, Jakarta Selatan dengan menghadirkan sejumlah ahli dan untuk mengetahui informasi terkini dari Mabespori kita akan bergabung dengan rekan Retno Ayu Retno, silahkan Ya Lofi, memang baru saja awak media diizinkan oleh pihak kepolisian untuk masuk ke ruangan gelar perkara di gedung utama Mabespori untuk melihat bagaimana situasi lokasi yang dijadikan tempat untuk gelar perkara kasus sedugaan penistan agama yang dituduhkan terhadap Basuki Cahayapunama Gubernur DKI Jakarta Nonaktif atau Ahok sendiri dan memang ini merupakan rangkaian dari gelar perkara terbuka terbatas yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait gelar perkara Ahok ini dan memang kita hanya, awak media hanya diberikan kesempatan sebentar hanya untuk bisa melihat bagaimana situasi di dalam dan sudah ada siapa saja para pejabat pihak kepolisian maupun dari para saksi ahli maupun saksi fakta dari pihak terlapor maupun dari pihak pelapor sendiri dan memang sempat dilihat juga memang sudah ada jajaran pejabat dari pihak Mabespori yang diketuai oleh kabar eskrim Mabespori yakni Komjen Aridono beserta tim yang menangani kasus ini dan memang sudah ada juga terlihat berdatangan para saksi ahli maupun dari pihak pengacara Ahok sendiri atau mungkin dari pihak pengacara dari pelapor yakni dari berbagai elemen yang saat ini diketahui berjumlah 12 elemen yang melaporkan Ahok terkait dugaan penistaan agama itu sendiri dan memang belum diketahui nantinya pembukaan gelar perkara ini akan dilakukan jam berapa namun belum terlihat adanya pembukaan karena nantinya akan diberitahukan bahwa pembukaan akan bisa diliput secara transparan dan bisa diliput dan dilihat oleh masyarakat luas sebagai kawalan kasus penistaan agama ini sendiri dan memang baru diperbolehkan masuk untuk melihat lokasi gelar perkara nanti akan dilanjutkan oleh pembukaan oleh kabar eskrim Mabespori yakni Komjen Aridono dan memang bisa disampaikan juga bahwa hari ini Ahok yang sebagai terlapor dihadirkan atau dipastikan tidak hadir dalam gelar perkara kasusnya sendiri dengan alasan ada agenda kampanye itu sendiri dan dari kuasa hukum Ahok bisa disebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan hingga 7 saksi ahli dari pihaknya untuk bisa memaparkan terkait pendapatnya sendiri dari dugaan kasus penistaan agama ini sendiri kemungkinan sedangkan dari pihak pengacara pelapor sendiri dari berbagai elemen ini juga menegaskan pihaknya telah membawa 6 saksi ahli dan beberapa saksi fakta untuk bisa menjelaskan atau memaparkan secara jelas apa yang dituduhkannya terhadap Ahok saat ini dan nantinya hasil dari gelar perkara ini akan bisa menjadikan bahan bagi penyidik untuk bisa meningkatkan atau tidak kasus ini menjadi penyidikan atau SP3 yakni digugurkan begitu dan saat ini juga kami masih terus menunggu dibukanya gelar perkara secara terbuka terbatas oleh kabar es krim Mabes Polri yakni Komjen, Ari Dono dan saat ini kami masih terus menunggu dan media hanya bisa menunggu di depan gedung ruang utama Mabes Polri demikian dapat saya laporkan Lofi kembali ke Anda Terima kasih